Kita berdali ke informasi berikutnya, ini pereman bertopeng Spiderman yang memalak tukang es krim di Palembang, Sumatera Selatan akhirnya ditangkap usai viral. Ya, pelaku berdali menodong karena tidak punya uang untuk biaya hidup. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang preman memalak pegawai toko es krim di Jalan Wahid Hasin, Kecamatan Seberang, Ulu 1, Palembang. Pelaku meminta uang pada korban yang saat itu tengah menjaga motor pengunjung toko. Usai videonya viral, polisi langsung menangkap pelaku bernama Eka Doyok di rumah keluarganya di kawasan Seberang, Ulu 1, Palembang. Setelah diamankan, polisi kemudian menggeladar rumah dan menemukan barang bukti topeng Spiderman dan sebilang pisau yang digunakan pelaku saat memalak korbannya. Pada polisi, pelaku mengakui perbuatannya dan mengaku terpaksa memalak antara tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Terlapor atau yang diduga melakukan pengerasan atas sama Eka. Eka Doyok. Eka Doyok. Eka Doyok. Eka Doyok melalui Eka Doyok. Ini agaknya yang harus saya sampaikan. Motifnya apa, Bang? Motifnya ya ingin punya uang karena memperasa ingin punya uang. Motifnya karena ingin memiliki uang, mungkin kebutuhannya, modus operaninya adalah dengan cara melakukan pengancam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di sel tahanan forestables Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, Ainus, Laporkan. Selamat menikmati.